Intro Selamat pagi, Anda menyaksikan Bincang Katulistiwa bersama saya Dey Citra Rahmatika Saudara, selama 30 menit ke depan kita akan membahas tentang dana desa Nah, kemarin kan sempat heboh ya di awal ya, masih ada pro kontra juga Ada yang setuju dengan alokasi dana desa ini, ada yang tidak Tapi bagaimanapun itu, dana desa sudah disalurkan Di antaranya di Kabupaten Kuburaya yang sudah menyalurkan dana desa Kita mau tahu nih, sekian waktu berjalan, bagaimana kira-kira efektivitas dana desa yang sudah disalurkan Saya sudah bersama dengan Bapak, ini kerjaannya banyak, jadi namanya panjang Pak Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa Dan Desa Oh, dan Desa, pembangunannya dihilangkan Pak Nur Syam Ibrahim, selamat pagi Pak Selamat pagi Kerjaannya banyak ya Pak? Iya, Alhamdulillah Ada tiga bidang yang diurusi Banyak kerjaan, banyak tanggung jawab Sepanjang untuk kepentingan masyarakat menjadi ringan Semoga sehat terus untuk menjalankan tugasnya Amin, amin Tapi ngomong-ngomong soal dana desa Ini dana desa kemarin kan ada yang bilang katanya dana desa ini terlalu rumit Nanti orang-orang, kepala desa khususnya susah mempertanggung jawabkan Benar nggak sih Pak? Tapi sebelum ke pertanyaan sana, saya mau tahu dulu Berapa banyak dana desa yang disalurkan di Kuburaya Pak? Dana desa ini kan terbagi dua ya Pengertiannya supaya jelas Satu dana desa sendiri itu bersumber dari APBN Bantuan dari pusat ke daerah Kemudian satu ADD Disingkat alokasi dana desa Gabungan keduanya ini kurang lebih 188 miliar Untuk 118 desa Berarti minimal 1 miliar untuk setiap desa itu sudah terpenuhi? Di atas satu setengah sekarang Rata-rata di atas satu setengah miliar Kemudian ada yang bahkan sampai dua lebih Karena proporsi antara luas wilayah jumlah penduduk Membuat setiap desa tidak sama Yang didapat dari itu Ada perhitungannya lah Serapannya sejauh ini seperti apa Pak? Memang saat ini secara optimal Kalau kita lihat Sebenarnya serapannya sudah mencakup hampir 100% Cuman mungkin yang perlu kami benahi adalah Kualitas pelaporan Kualitas pertanggung jawaban keuangan Ini yang perlu kami monitor Apalagi ini kan masa transisi Baru kurang lebih 3 tahun Dana pusat ini turun ke sini Dan ADD sebesar ini juga Baru dalam kurun waktu Tahun 2014, 2015, dan 2016 Plus 17 nanti Jadi memang diakui juga Sebenarnya pelaporan ini menjadi salah satu yang cukup sulit Betul Karena begini Ini desa baru beradaptasi Dengan satu sistem baru Dimana kita juga tahu Ada keterbatasan sumber daya Manusia yang ada di perangkat desa Ini juga yang mempengaruhi Kan kita tahu lah rata-rata Pendidikan kita di desa Itu SMP Tentu ini berpengaruh kepada Daya serap terhadap informasi Dan manajemennya memang menuntut Standar tinggi untuk tidak boleh keliru Karena itulah pembinaan-pembinaan yang kami lakukan Dari dinas untuk pendampingan Kemudian kita minta desa untuk datang juga berkoordinasi Dalam rangka untuk mendampingi Dalam membuat Pertanggungjawaban keuangan Kita selalu minta kepada desa Bentuk pendampingannya seperti apa Kan kita tidak ingin ya Dananya diberikan untuk pembangunan desa Tapi kemudian membawa mudarat Karena ada kepala desa yang masuk penjara Karena salah administrasi ketika melaporkan keuangan Jadi gini Perencanaan itu Tentu sebelum dilaksanakan pekerjaan Itu dimulai dari Musawara desa Di Musawara desa apa yang direncanakan untuk dibangun Itu disepakati semua warga Dengan memperkirakan Atau sudah dapat alokasi anggaran yang tersedia untuk dia Setelah itu dia menyusul rencana kegiatan pembangunan Pemerintahan desa Nah baru dituangkan dalam APBD desa Anggaran pembangunan belanja desa Nah di dalam anggaran belanja APBD desa inilah Komponen-komponen kegiatan Proyek misalnya atau pembangunan di tingkat desa Yang tentu sudah kita sinergikan untuk tidak sampai tumpang tinggi Dengan APBD kabupaten Setelah itu jadi dikerjakan pekerjaannya Yang kita cegak itu jangan sampai pekerjaan dilaksanakan Dokumen pertanggung jawaban tidak disiapkan Nah rata-rata administrasinya dari situ jadi problem Karena sudah terbiasa belanja dulu Kuetansi nanti nyusul Belanja dulu pertanggung jawaban nanti menyusul Budaya ini harus kita lakukan perbaikan Jadi desa kita sudah ingatkan Mulai dari mempersiapkan belanja barang Atau pelaksanaan kegiatan proyeknya apa Manajemen untuk pengelolaan proyek sudah harus disiapkan Sehingga pas belanja selesai Pekerjaan-pekerjaan infrastruktur selesai Administrasi sudah masuk Tapi saya dengar ada juga apa ya Seperti pendamping gitu yang diterjunkan Seperti sarjana pendamping desa dan sebagainya Untuk mendampingi pelaporan ini Efektivitasnya memang Tadinya kan kita berharap dari kementerian desa Kementerian desa itu satu desa Satu orang pendamping Karena yang pendamping pasti sarjana kan Memang sudah begitu Kita berharap juga sarjana tergantung Komposisi anggaran yang banyak disitu Kalau bisa sarjana yang terkait teknis lah ya Teknis misalnya arsitek, sipil Kalau memang bisa seperti itu kita rekrut 118-118 sarjana Tapi kenyataan Satu 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 sarjana itu sampai lima desa Satu sarjana sampai mendampingi lima desa Sampai lima desa Sekarang dengan wilayah Kubura yang begitu luas geografisnya Tentu ini menjadi kendala tersendiri Memang kami lagi mencoba mengkonsolidasikan Sarjana pendampingi desa ini Agar efektivitas dalam pendampingan pada desa Bisa digunakan secara maksimal Kalau kita rinci lagi pendampingan yang dilakukan Sarjana pendampingi desa ini seperti apa sih Pak? Apa saja tugas mereka? Dia membantu secara administrasi Seperti tadi saya sampaikan Misalnya pertanggung jawaban dari pekerjaan infrastruktur yang dikerja Administrasi belum selesai Dia ikut membantu disitu untuk melihat Dalam masa transisi Ini kan pemberdayaan untuk peningkatan kapasitas Apa namanya Perangkat desa Perangkat desa ini kan harus ditingkatkan kapasiti dia Nah dalam masa transisi ini Kita berharap dia mendampingi Sekaligus berperan sebagai mentor Sebenarnya mentor Sebenarnya perannya adalah mentor Sehingga harapan kita ada satu priode nanti Apalagi kalau kaderisasi di perangkat desa juga disiapkan berlapis Artinya kan tingkat pindahnya atau mobilisasinya Staf di desa juga tinggi nih Ada yang sudah pintar mengelola keuangan desa Eh dipindah atau bukan dipindah Berhenti Karena masih dia kan strukturnya tidak baku ya Karena dia terikat di dalam manajemen desa Untuk pengangkatannya berdasarkan surat keputusan kepala desa Nah kepala desa berganti Pengurusnya ganti juga Kepala desa baru membawa pengurus baru Ini memang masih dilematis Yang sebenarnya persoalannya klasik lah Jadi orang sudah menguasai pola kerja Sistem kerja administrasi sudah bagus Karena boyong nanti Pemerintahnya berganti Ya ikut berganti Diganti lagi Nah ini memang kami masih cari benang merah Untuk itu tidak terjadi nanti Baik Seiring waktu berjalan nanti formulanya pasti akan ditemukan Pak Nur Sam Saya juga penasaran apa saja sih buktinya Kalau memang dana desa yang selama ini disalurkan Sudah dimanfaatkan untuk pembangunan yang lebih baik di Kabupaten Kuburaya Setelah ini kita akan bahas saudara di Bincang Katulistiwa setelah jeda berikut Anda kembali di Bincang Katulistiwa Ketika tadi di Kabupaten Kuburaya saja dikucurkan dana lebih dari 100 miliar Untuk pembangunan di tingkat desa Kita tentu mau tahu juga Efek dari dana yang sebesar ini Sejauh ini sudah seperti apa Apa saja sih yang sudah berhasil dibangun dari dana desa ini Pak Nur Sam Ya kita melihat pembangunan yang memang bisa menjadi kewenangan desa Sini sudah berjalan pesat Cuma memang belum bisa dikucurkan baru dua tahun Di dalam pembangunan yang kita maksud Tidak hanya pembangunan fisik semata misalnya infrastruktur Tapi pemberdayaan masyarakat juga bagian dari proses pembangunan Pemberdayaan masyarakat yang dikerja di desa Kemampuan desa menginventarisasi Apa saja kegiatan pemberdayaan masyarakat Yang dianggap penting di desa itu melalui musawara desa Itu di analisis dan dibahas bersama Di musawara desa unsur-unsurnya terdiri dari Kepala dusun, ketua-ketua RT, perwakilan masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat Dan lengkap kepala desa plus perangkat desa menjadi peserta musawara desa Di dalam situ dibahas tidak hanya masalah pembangunan yang mencakup infrastruktur Tapi pembangunan sumber daya manusia juga akan dimasukkan di dalam perencanaan anggaran yang ada Aspeknya menyeluruh jadinya Menyeluruh Nah inilah yang kita lihat Proses pemberdayaan masyarakat terutama Masyarakat yang tidak tahu pembangunan Akhirnya kan tahu sekarang nih Suka atau tak suka yang melemparkan isu ke media Kan ini masyarakat Dari mana dia tahu kalau tidak ada pemberdayaan peningkatan kapasitas dia Artinya apa? Pembangunan yang anggarannya dari ADD dan DD Sudah mendorong masyarakat untuk menjadi peserta partisipati aktifnya jadi tumbuh Karena terlihat kemampuan dia untuk mengkritisi pembangunan di tingkat desanya Sudah tumbuh Ini sebuah proses pemberdayaan masyarakat yang luar biasa dari anggaran yang ada Dulu ada kecenderungan masyarakat pasif di dalam pembangunan Sekarang lebih aktif karena Dia memang diberdayakan Malah ini dikelat-diklat Kemudian ada dorongan untuk berperan aktif di dalam musawara desa Sebagian desa yang aktif melakukan pemberdayaan masyarakat Sebagai bagian dari proses pembangunan di desanya Memang ada imbas karena masyarakat makin cerdas untuk tahu haknya Pada satu sisi pemerintahan desa juga harus memperbaiki kualitas manajemen pemerintahannya Di satu sisi ada masyarakat yang senang ketika mereka bisa berpartisipasi aktif dan terlibat dalam pembangunan desa Tapi ada juga suara-suara miring yang bilang Kenapa ada namanya imbal suadaya Kenapa ketika proyek di desa dilakukan harus masyarakat yang ngerjain Ada yang bilang begitu katanya Pak Nur Syam Jadi gini, saya juga anggota masyarakat Saat saya lepas baju seragam, jabatan nggak ada Saya adalah salah satu warga dari salah satu RT Nah di RT kami, kalau umpama ada bersih-bersih lingkungan Kan tidak peduli saya mau wali kota, saya mau bupati Andai kata saya partisipasi aktif dalam lingkungan Atau kepala dinas Saya harus turun dong bersama dengan warga untuk ikut aktif bergotong royong Nah waktu gang saya juga dibersihkan, di anu di kota saya dapat imbal suadaya Ya saya ikut turun Dengan mungkin hanya kemampuan dorong gerobaknya Ya tidak bisa lagi segala sesuatu di dalam semangat gotong royong yang akan kita tumbuhkan Jadi intinya gini, imbal suadaya yang dikembangkan di kubur raya Adalah dalam rangka untuk memicu atau memacu kembali semangat atau budaya gotong royong yang sudah mulai luntur Jadi bukan semata-mata untuk menghemat anggaran saja Tidak, penghematan anggaran ini hanya salah satu komponen Tapi sesungguhnya hal yang paling utama yang melatar belakangi adalah Ingin membangkitkan kembali jiwa dan semangat gotong royong warga Sehingga akan terjadi interaksi, hubungan interpersonal antara warga Di dalam proses pembangunan, mungkin hanya seminggu Tapi orang yang tidak mengenal di antara warga bisa saling mengenal Nah masalah nanti ada pembayaran-pembayaran ekstra terkait makan, minum Ya itu kan bisa juga orang yang mampu tapi tidak punya tenaga menyumbangkan makan, minum pada hari itu Artinya apa? Kita mengorbankan 3 hari atau seminggu hari kita Kan juga tidak orang itu yang sama Katakanlah ada orang kuat, laki-laki di situ ada 60 orang Hari ini boleh 30 orang yang turun atau 20 orang Besok 20 orang yang lain Jadi dia hanya sehari yang hilang waktunya Tidak harus dia 6 hari, 6 hari orangnya itu-itu Nah disini kan kemampuan memanage SDM manusia yang ada di desa Diperlukan oleh kemampuan manajemen desa Kembali lagi manajemen desanya tadi Kan kaur ekbangnya ada Kasih ekbang Kasih ekbang inilah yang ekonomi dan pembangunan inilah yang mendorong partisipasi masyarakat Melalui mitranya Kepala Dusun, Ketua RT, Ketua RW Agar ini turun ke bawah meminta kepada masyarakat dengan jadwal Misalnya tanggal sekian kamu rombongan satu Tanggal dua rombongan dua Jadi tidak satu orang terus menerus 6 hari Kan dia juga pencari rejeki ya di luar Nah kita harap terjadi proses interaksi yang secara alamnya Akan mendorong semangat gotong royong Ini tumbuh tidak hanya karena kita stimulan dengan bantuan imbal sodaya Gotong ini Anda lihat itu berhasil diterapkan Karena ini baru tahun pertama Kita belum bisa melihat hasilnya Tapi kami akan evaluasi hasilnya seperti itu nanti Yang intinya bagaimana Pemberdayaan masyarakat Mampu dimanage dengan baik oleh manajemen desa Sehingga dengan pemberdayaan yang luar biasa kepada masyarakat Kita harapkan terjadinya hubungan yang harmonis di tengah komunitas Baik Sebelumnya mungkin yang dipahami ketika melakukan pembangunan Mungkin di tingkat desa yang orang pikir terjadi adalah Membangun jalan, jembatan, infrastruktur begitu Tadi Pak Nur Syam Anda bilang pembangunan bisa menyelur di segala aspek Selain infrastruktur ini Apalagi sih sebenarnya yang bisa diusulkan melalui dana desa ini? Banyak Sebenarnya seperti pemberdayaan masyarakat Kemudian optimalisasi penggunaan sumber daya anak pemuda, remaja dan sebagainya Contoh Karang Taruna Karang Taruna itu surat keputusan kepala desa Untuk membentuk Karang Taruna Karang Taruna kan bermacam-macam aktivitas kegiatan positifnya Itu juga boleh didanain dengan dana desa Sangat boleh, sangat boleh Kita berharap setiap desa bisa mengalokasikan dana yang 70% nya Karena kan formulasi ADD dan DD 70% untuk pembangunan Itu tidak disebut pembangunan adalah pembangunan infrastruktur Oh tidak mesti semata-mata pembangunan fisik ya? Mainset ini harus diubah ini Yang disebut pembangunan adalah menyeluruh, seluruh aspek Mulai dari pembangunan sumber daya manusianya Pembangunan infrastruktur Mental spiritual itu bagian dari proses pembangunan 30% untuk operasional Nah operasional itulah yang termasuk untuk menggaji Atau memberikan insentif pada perangkat-perangkat desa sampai ke bawah Sejauh ini pembangunan dilakukan sifatnya lebih kemana? Lebih banyak pembangunan fisik? Ini mindsetnya masih seperti itu Dia anggap seperti ADD, DD ini adalah semata-mata Sebagian kecil masih berpikir seperti itu Kalau tidak memperbaiki jalan belum membangun Belum membangun, padahal memperbaiki kualitas sumber daya manusia Yang akan ikut dalam pembangunan tahun-tahun yang akan datang Kan begini Kita ambil contoh satu negara seperti Singapura Maju Dia bukan membangun dalam infrastruktur Yang dibangunkan sumber daya dulu Jadi capacity building, kapasitas dari sumber daya manusia yang ada itu ditingkatkan semua kemampuannya Jadi boleh misalnya dana desa ini digunakan untuk pelatihan tertentu kepada warga desa yang bermanfaat gitu Sepanjang itu dirembukkan dalam musyawarah desa tidak jadi persoalan Asal semua warga desanya setuju dalam musyawarah itu tadi ya Betul, memang ada kelemahan di bangsa kita secara umum Satu yang saya evaluasi adalah Kemampuan mengidentifikasi masalah Itu problem besar kita Begitu dia tidak bisa mengidentifikasi masalah sesungguhnya apa yang ada Katalkan masalah pemberdayaan Dia harus bisa mengidentifikasi dari begitu banyak prioritas Dia harus pilih yang mana yang paling Yang mana yang paling utama dan harus diselesaikan dulu Jadi prioritas Pak Andur Syam kita jeda iklan dulu Kami kembali saudara sesaat lagi Di Bincang Katolistiwa Ini adalah segmen terakhir di Bincang Katolistiwa hari ini Kita masih membahas tentang alokasi dana desa dan juga si dana desa ini Nah yang kita bahas tadi ini kan menarik ya Pak pernyataan Anda Bahwa permasalahan yang ada di masyarakat saat ini adalah ketidakmampuan untuk mengidentifikasi masalah Otomatis kalau masalahnya saja tidak bisa diidentifikasi bagaimana mencari penyelesaiannya gitu loh Apa yang bisa disarankan untuk masyarakat Bagaimana cara mereka menggali Apa sih sebenarnya yang mereka perlukan Ya Memang harus ada Aktivitas problem solving Yang terus menerus digagas di desa Saya sebenarnya menganjurkan Para kepala desa Biasa ketemu dengan saya Sering-seringlah berdialog dengan komunitas-komunitas Yang ada di dalam Di dalam wilayah desanya Tentu ada kelompok pemuda Kelompok remaja Kelompok ibu pengajian Kelompok-kelompok ini mitra strategis dari kepala desa Untuk menggali masalah-masalah Pemberdayaan masyarakat Masyarakat sumber daya Yang memang perlu dikembangkan dan bisa dibiayai oleh APBD desa APBD desa Sehingga orientasi bahwa memang anggaran pembangunan itu Seluruhnya dipikirkan Mindsetnya untuk Membangun infrastruktur Gedung dan jalan Jembatan Ini bukan berarti tidak penting Sangat penting Tapi kalau kita bicara tentang Anggaran yang terbatas Kita harus menentukan prioritas Apakah dengan menggugah Kesadaran orang dengan meningkatkan kapasitas Dia menjadi mitra kerja strategis Kita tahun depan Berarti tahun ini kita berkorban dulu nih Bisa jadi ada jalan kita tidak dapat kerjakan Atau kita hanya menunda setahun Tapi kita memiliki sumber daya yang berkualitas Contoh disana ada Karantur Taruna Ada kelompok-kelompok remaja yang terkonsentrasi di dalam organisasi-organisasi tingkat sana Ada kelompok-kelompok olahraga Olahraga ini kan mendorong kreativitas orang Ini gak pernah kita pikir pembangunan olahraga untuk menumbuhkan kreativitas Coba dibiayai kelompok-kelompok remaja Sehingga prestasi-prestasi olahraga kan akan muncul di desa Ini juga boleh digalih melalui dana desa tadi ya Di pertemuan Kemendes baru Januari Februari kemarin Awal Maret kemarin Kebetulan saya gak sempat ikuti Tapi saya dapat informasinya Kemendes itu akan mendorong setiap desa Selain bicara tentang One village, one product Jadi satu produk unggulan satu desa Dia harus bisa mengidentifikasi Produk apa yang unggul di desanya sebenarnya untuk dia kelola Sehingga semua sumber daya Akan mendorong one village, one product ini Menjadi produk yang kompetitif di pasaran Seharusnya sumber daya desa juga bisa diarahkan ke arah sini Makanya mitra strategis dia harus diberdayakan Semangat gotong royong tumbuh Peran partisipasi aktif di dalam pembangunan meningkat Saran dan kritik jangan dimusuhi Justru saran kritik membangun dia untuk menunjukkan kelemahan memperbaiki Baik Ke masa yang akan datang Desa kan terdiri dari dusun Terdiri dari juga RW dan RT gitu Di tingkat yang lebih bawah Bagaimana sebaiknya membagi Agar seluruh dana desa ini terserap merata di seluruh bagian desa Itu tetap melalui musawara desa Karena seperti yang saya jelaskan Musawara desa komponennya Yang pesertanya termasuk Unsur-unsur dari dusun Berarti kepala dusun semua harus ikut Ketua RT, ketua RW Kemudian LPM, BPD Yang menggagas pertemuannya BPD Badan permusawaratan desa Kemudian mengundang seluruh perangkat desa Dengan kepala desa Serta tokoh-tokoh masyarakat Dan orang-orang yang mengerti pembangunan di desa itu Serta intelektual lulusan perguruan tinggi Yang warga desa itu bisa diundang dari kota Dia kan tinggal di kota Punya pengalaman yang tentu lebih dibanding Yang ada di desa yang mungkin informasi agak terbatas Terhadap terjadinya suatu perkembangan di daerah kota yang tempat dia tinggal Dia bisa kembali ke desa diundang Di inventarisasi Berapa saja sih arsitek, sipil, eko-ahli ekonomi Yang alumni dari desa ini Ya diundang dong kasih tawaran tuanya Tolong anakmu nanti suruh hadir Kita mau musawara desa tanggal sekian Dan semuanya harus berperan aktif Harus Pak Nursham, Anda kan Bapak yang ngurusin pembangunan desa Pemberdayaan masyarakat ini Harapannya kalau Anda Anda inginnya di laporan pembangunan desa Dan rencana pembangunan desa Tahun ini atau tahun depan, periode berikutnya Anda mau ada apa saja sih di dalam daftar yang ingin dibangun masyarakat desa? Ya kami ingin ada proporsi tentang Pemberdayaan masyarakat juga cukup tinggi Kalau dibandingkan dengan infrastruktur Artinya sekali lagi Saya tidak mengatakan jangan pikirkan infrastruktur Karena infrastruktur juga bagian dari peningkatan kesejahteraan Karena akan meningkatkan ekonomi Cuma kita bicara tentang asas prioritas Kalau masyarakat cerdas untuk menjadi mitra kerja kita Di desa, di perangkat desa Tentu memang kita akan berkorban setahun Tapi arah sasaran yang disusun di dalam perencanaan anggaran Yang dituangkan di dalam RKP DURKP, daftar usulan rencana pembangunan Yang akan dikerjakan di desa Kemudian dituangkan ke APB di desa Ini harus sinkron dengan RPJM DES Rencana pembangunan jangka menengah desa Karena RPJM DES wajib dia buat Kalau tidak sinkron ke sana Gimana kita tahu apa yang direncanakan Di dalam rencana pembangunan 6 tahun di desa Tahu-tahu yang dikerja tidak mencakup Apa yang mau dicapai di dalam rencana pembangunan RPJM DES Nah inilah hal-hal yang merangkali Dalam proses pemberdayaan kepala desa Dan perangkat desa Kami selalu menyediakan waktu Untuk dialog dan diskusi Asalkan ketemunya Jangan selalu bicara politik desa Jangan cuma ngomongin pemilihan kepala desa saja Cuma bicara tentang pembangunan Kita siap berdiskusi Pak Nursyam ini adalah pertanyaan terakhir saya Untuk program hari ini Apa sih yang ingin Anda sampaikan Ini terkait dengan pelaporan Apa yang harus dipelajari dari tahun-tahun berikutnya Supaya tidak ada kesalahan Atau justru tidak ada yang mengganjal Setelah pembangunan dilakukan Ya saya kira kami berharap Masyarakat Ususnya Masyarakat yang ada di desa Ikut juga mengkritisi pembangunan Karena menurut saya sangat bagus Itu akan memperbaiki Asal kritis Apa yang dikritis itu konstruktif lah Bukan kritis itu hanya untuk mencari kelemahan Dan diukur dari segala-galanya Kejahatan tidak selalu seperti itu Kadang-kadang ada kekeluruhan secara administrasi Kalau sepanjang masih bisa kita perbaiki Kita perbaiki Yang penting satu Saya ingatkan teman-teman di desa Jangan fiktif Barangnya ada Kualitasnya maksimal Laporan belum selesai Kita bantu sama-sama Kita selesaikan Kan administrasi adalah hal pokok yang akan diaudit Karena yang pertama diperiksa adalah dokumen Setelah dokumen lengkap Bisa saja dilakukan uji petik Untuk melihat Apakah yang dokumen dibuat itu Barangnya ada Nah kalau barangnya ada Ada kekurangan dan sebagainya Bisa kita perbaiki bersama Ini kita ingatkan Yang kedua Mulailah menyusun perencanaan Melalui proses bottom up Dari masyarakat Oleh masyarakat Untuk masyarakat Sehingga masyarakat merasa dilibatkan Di dalam pembangunan tingkat desa Dia akan menjadi mitra strategis kepala desa Bila mana di dalam rapat-rapat Masyarakat itu dilibatkan secara aktif Tidak lagi ada rekayasa di dalam musawara desa Yang dibuat seolah-olah ada musawara desa Tapi sesungguhnya diputuskan hanya kelompok-kelompok tertentu Saya belum mengidentifikasi adanya kasus seperti ini Tapi sebaiknya tidak terjadi seperti itu Agar benar-benar partisipati aktif dari masyarakat Bisa semakin tumbuh Karena saya ingatkan kita semua Khusus kepala desa Undang-undang desa nomor 6 tahun 2014 Tidak dibuat hanya untuk 5 tahun Kita berharap itu bisa berlangsung Sampai 25 tahun ke depan Karena itu Kesinambungan pembangunan Dipandu dari Legalitas payung hukumnya Di Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 Tentang desa Harus benar-benar sungguh-sungguh kita laksanakan Karena lahirnya Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 Tentang desa ini Adalah untuk percepatan kesejahteraan Masyarakat yang ada di desa Baik, Pak Nur Syam terima kasih banyak sudah hadir di Bincang Katulistiwa hari ini Semoga lancar, semoga berhasil Ini tugas yang diemban banyak Tapi semuanya mulia untuk pengembangan kesejahteraan masyarakat Saudara ini adalah akhir dari Bincang Katulistiwa hari ini Terima kasih atas perhatian Anda selama 30 menit terakhir Setelah ini Anda bisa memperbarui informasi terkini dalam program Kompas Kalbar Saya Dia Citra Rahmatika Atas nama teman-teman yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda Sampai jumpa Terima kasih atas perhatian Anda Terima kasih atas perhatian Anda